Halo semuanya, ini Angga Rizky dan selamat datang kembali di video saya di video ini, saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat kartu bisnis menggunakan App Sketch kita bisa membuat kartu bisnis menggunakan App Sketch tidak hanya menggunakan Photoshop pada saat ini, saya akan membuat kartu bisnis menggunakan App Sketch dari Mac, dan saya harap Anda bisa mengikuti tutorial ini dan kartu bisnis adalah desain flat jadi kita akan membuat kartu bisnis flat menggunakan App Sketch dari Mac oke oke guys, jadi kita bisa melakukan ini kita akan ke Insert dan membuat artboard baru dan kita bisa menggunakan 4 sampel artboard dan kita akan mengubah width menjadi 850 dan height adalah 550 oke dan kita bisa mengubah nama di sini untuk flat bisnis card oke kita bisa mengubah nama sebagai Front Front jadi kita akan mengubah Front jadi kita akan mengubah Front dan kemudian kita akan mengubah Backpacks oke oke yang pertama kita harus melakukan ini hanya membuat ikon kita oke ini seperti brand identitas jadi kita perlu ikon yang untuk 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 semua yang Anda berjumpa Anda bisa memberikan kartu bisnis Anda jadi kita perlu ikon untuk identitas brand oke kita akan mengubah ikon yang di sini jika Anda memiliki ikon Anda bisa menggunakan ikon Anda tapi pada saat ini saya akan membuat ikon untuk Anda oke dan kita akan ke polygon dan kita menunjukkan di sini oke dan saya akan mengubah polygon ini menjadi 6 oke kita bisa menunjukkan di bar yang di sini dan ubah ke 5 untuk menjadi 6 seperti ini oke dan selanjutnya kita tidak perlu membuat border yang di sini oke kita ubah field untuk yang di sini jadi 7 4 C 3 C oke seperti ini dan kita bisa duplikasi ini dan bergerak ke right maaf dan kita bisa bergerak polygon ke left dengan shift key dan arrow left di keyboard seperti ini dan kita bisa pilih warna oke the hex code adalah C C 4 C 3 F oke oke dan sekarang kita hanya perlu membuat teks untuk ikon kita bisa membuat teks kita bisa membuat teks untuk ikon kita bisa pilih font menjadi 72 dan pilih color untuk white dan type font type font 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 atau website oke font 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 kemudian kita pilih setiap layer dan kita pilih menjadi group selection dan kita pilih nama sebagai logo atau icon kita pilih biografi kita kita pilih nama, passion, contact kita pilih teks kita pilih teks dan kita pilih color 3, 4, 4, 9, 5, E dan kita pilih teks kita pilih teks interface dan pilih font size yang ini jadi 48 ini like this guys and give the margin one two three four okay it's enough and I will change the font type to the medium okay and next we create our patient right here and cover contact okay we duplicate this layer we change the web to be light we change the font size to be 24 and we change the text to be you can give the youtuber and UUH designer like this or you just need to create the web designer like this okay and give the margin from your name is one two three okay it's enough and you can group it to be name and patient okay and you can make it center like this okay and I think it's not matching color so I will change the angka riski to be red like this okay and next we we just need to create a contact right here so you can choose the word designer and that's duplicate and you can move to below one two three four five six okay it's enough and you can change to your contact like this it's enough and it's enough so if you're done and have a difference and you can perform website dan anda bisa menghubungi saya duplikasi lagi dan edit tekstnya seperti ini seperti ini jadi kita bisa menghubungkannya untuk berkontak dan congratulations kita telah disesain front dan di next kita hanya perlu buat bag ok jadi saya akan memberikan ornament jadi kita akan menggunakan insert dan kita akan menggunakan ornament ini dan kita akan menggunakan warna 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 dan percari top menjadi kecil kecil dan kecil kecil tiralah ek like this and now you can resize like this and you can change the color to be red okay like this yes okay and next we change the a color to be red and we change this color to be white and the second polygon like this the code is e9 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 okay and we can resize the polygon to be big like this okay it's too big we can decrease decrease again okay it's now and next we make it to be center center like this okay okay guys so this is the our flat business card design using skateapp from mac okay so in the next video i will show you about how to how to put our design into mockup okay so i hope you can understand about this tutorial and if you have a question please let me know and don't forget to subscribe me okay if you are new right here you can subscribe me to to watch the latest my video or the future of my video okay guys so nice to meet you from indonesia and I'm not risky goodbye bye bye